Intro Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wasukurillah Halo insyaan muda Kita kembali bertemu dalam acara bertamasya Dan Alhamdulillah kita sudah ada di kawasan Banyuwangi Di kawasan Mangrove ini Ini sesuatu yang menarik Dan di sebelah saya sudah ada Mas Mug Rony Assalamualaikum Mas Mug Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Beliau adalah ketua pemuda disini Yang bertanggung jawab juga Untuk melestarikan Menanam dan mengembangkan Mangrove yang ada di sekitar Desa ini Nah bagaimana apanya Dan siapanya Maka sekarang kita minta kepada Mas Mug Rony Untuk menjelaskan Apa keistimewan dari Mangrove yang ada Di sekitar sini Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya memperkenalkan diri dulu Nama saya Muhammad Sheroni Saya selaku ketua Pok Mas Was Barret Yang mengelola Konservasi hutan Mangrove yang ada di Dusun Tegal Pare Desa Ringin Putih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Dan disini Keistimewaan Sebelum itu apa Kurs Barret tadi itu Bisa disini Apa singkatannya Pok Mas Was Barret itu Singkatannya adalah Kelompok Masyarakat Pok Mas Was Kelompok Masyarakat Pengawas Barret itu Basis Rebuisasi Rebuisasi Basis Rebuisasi Mangrove Berapa jumlah Tim Di Baret ini Saat ini Yang aktif Di kegiatan ada 20 orang 20 orang Oke Monggo silahkan Terkait dengan Keistimewaan yang Hutan Mangrove yang ada Disini itu Selain Hutan Mangrove ini Yang Asri Yang Saat ini memang Sangat Terjaga Kelestariannya Disini potensi-potensi Hutan Mangrove Yang ada disini itu Sangat luar biasa Selain hanya kita bisa Menikmati Indahnya Alam Mangrove Kita juga bisa Menikmati Apa Pemandangan Kalau sore hari itu Burung Burung bango Yang Memang Burung-burung itu Berkembang biak ada di Kawasan Hutan Mangrove Yang kita kelola Dan Selain Untuk Menikmati Keindahannya Disini juga bisa Apa Bisa Menikmati Hasil-hasil Lautnya Yang ada di Area Hutan Mangrove Yang ada disini Oke Sebelum lanjut Ini kan Berapa luas Hutan Mangrove ini Semuanya Yang kami kelola Untuk saat ini Di Kawasan konservasi Kami Di area Kerja Pokmasos Barat itu Ada 110 hektare 110 hektare Total semuanya Total semuanya Yang Untuk Keluasannya Itu Kurang lebihnya 300 300 hektare Berarti Sepertiganya sudah ya Sudah tertanam Oke Yang saya Masyarakat Dengar itu Dan melihat Kan katanya Di bulan-bulan September Oktober itu Migrasi burung Sampai disini Gimana itu Mas Mok Bisa diceritakan Jadi Setiap Bulan-bulan Tertentu Ada di Biasanya Di September Mulai September Itu Akan ada Imigrasi Imigrasi Burung bango Yang Berkembang Pihak Di Lokasi Yang kita Lestarikan Dan disitu Selain yang Imigrasi Yang lokal pun Disini Memang Tinggalnya disini Jadi tuan rumah Jadi tuan rumah Jadi seperti itu Apabilanya ingin Melihat Atau Menyaksikan Dengan Dekat Bagaimana Burung Bango itu Cara berkembang Bia Membuat sarang Bertelur Sampai menetas Dan membesarkan Anaknya Itu ada disini Dan di Bulan-bulan Yang sudah Terjadwalkan September, Oktober, November Oke dia Bertelurnya kapan Berapa lama Dibesarkan Dan kemudian Kapan terbang Lagi itu Mas Itu Dari mulai Membuat sarang Sampai bertelur itu Selama membuat sarang 10 hari itu Sudah Ada telur Sampai mengeram Selama 25 hari Itu sudah Menetas Dan selama Pemeliharaan anak Oleh indukan Yang itu Sekitaran 1-2 bulan Sudah bisa terbang Dan langsung Dia terbang lagi Ikut Migrasi Sementara belum Sementara belum Sementara masih Diperkuat ya Ada disini Mungkin indukannya Yang langsung Kembali Kalau anak-anaknya Akan bertahan dulu Disini Oh gitu Anaknya itu tahu Nanti dia pulang kemana Selama ini Poin dia terbang Selama ini Dia terbang Kayaknya Kalau dilihat Dari tahun ke tahun Itu Jumlah Burung yang ada Disini itu Semakin banyak Semakin banyak Berarti kan Yang beranak-pinak Disini itu Dia akan kembali Di bulan-bulan Tertentu Oke itu Sebenarnya mulai Kapan itu mas Burung Pertama hadir Disini itu Kapan Sejak Rekan-rekan Kelompok Ini Mengelola Kawasan konservasi ini Itu dijadikan Apa namanya Hutan yang memang Benar-benar dijaga Dan dilindungi Sebelumnya tidak ada Karena kan memang Disini tempatnya itu Dijaga Dilindungi Jadi Burung-burung Itu Betah Oke Tadi kan dikatakan 300 hektare Sekarang Yang dikelola oleh Pokmas Barat Itu 110 hektare Apakah Cuma Dijaga Keamanannya Sehingga burung-burung Itu bisa Hijrah Di tempat Yang khusus ini Tidak Jadi Apa Kistimauan Laginya Selain Hanya kita Jaga Kita akan Seperti Contohnya Seperti ini Kelompok kita Hari-hari Juga Mengembangkan Mengembangkan Bibit-bibit mangrove Ini Untuk Menambah Luasan Dan juga Untuk Penyulaman Yang mungkin Ada kematian Atau apa Nah disitulah Peran kami Sebagai Pokmas Suas itu Untuk Menjaga Kelestarian Mangrove Disini Nah ini Kawula muda Ini menarik Sekali Karena Di antara Ratusan hektare Manggrove Itu disini Maka Khususus Yang burung-burung Migrasi Yang jutaan burung Itu datang Hanya di Hutan mangrove Ini Ini sesuatu yang menarik Kalau hanya untuk Dari keamanan Satu sisi Mungkin ada Faktor-faktor lain Yang membuat Burung-burung itu Gak pernah Berpisah lagi Atau Mencari tempat lain Kecuali tempat yang ini Ini menarik Nah mungkin Mas Mug bisa menjelaskan Apa yang kira-kira Faktor yang menarik itu Untuk Yang menarik Mungkin Selain Terkait dengan Burung-burung itu tadi Kenapa dia Kek ke sini Itu saya Sudah bertahun-tahun Pertanyaan saya Belum terjawab Jadi mungkin Dikarenakan Apa ya Penyatuan kami Dengan alam Dan mungkin juga Mereka itu Bisa Kenapa Betah ada disini Karena mungkin Mereka sendiri Disini itu Terlindungi Terjaga Dan tidak Terusik Nah mungkin Kalau mereka tinggal Di tempat-tempat lain Itu masih ada Yang Bamburu atau apa Jadi kan Keistimewaannya Kenapa Burung-burung ini Di seluasan Mangrub yang Ratusan hektare ini Mereka Kok gak menyebar Di area sana Hanya Bertempat tinggal Di Lingkup tempat kami Membibit Mangrub itu Ciri-ciri burung Yang migrasi itu Dibanding burung lokal Kalau untuk Burung lokal sendiri Warnanya putih polos Dan agak Lebih besar Kalau untuk Yang migrasi itu Putih kecoklatan itu Dan Yang migrasi itu Sebenarnya Mudah Di Apa Dideteksi Karena kan Burung migrasi itu Tidak makan ikan Jadi Burung-burung migrasi itu Itu malah yang Setiap hari kita lihat Berada di sawah-sawah itu Makanannya Cacing Kata Dan jenis-jenis itu Itu pun Kalau disini Kita kasih makan udang Ikan itu tidak mau makan Oh gitu ya Menarik Kalau perbedaan yang ada disini kan Yang lokal otomatis Mereka makanannya Ikan Dan sejenisnya Yang ada di Area Mangrub Mungkin Kalau mudah sering melihat Ada burung-burung migrasi Di Netgeo Kan Kepalanya Berwarna-warni Ada merah Macem-macem lah Ini khusus Di kepalanya Warnanya apa ini Coklat Coklat Hanya coklat saja Itu yang membedakannya Dan Paruh kuning Oh paruhnya kuning Oke Alhamdulillah Oke Kita Beranjak Tapi tidak ke Mangrub Tidak ke burung Nah ini Sekitar ini kan ada Bibit-bibit Ini gimana ceritanya Dulu saya pernah dengar Mas Muroni Ikuti dalam Pertemuan Diskusi tentang Mangrub Di Bali Mungkin bisa diceritain Iya Jadi Kita juga Waktu Bali juga Membutuhkan Bibit-bibit Mangrub Kita juga Ada penawaran Waktu itu Dikarenakan Bibit kita ini Juga harus kita Tawarkan juga Oke Karena kita juga Punya Panenan bibit Juga punya Pembibitan Kan Kita juga Perlu Mendapatkan hasil Dari Mangrub yang sudah Kita tanam Dari Bagaimana kah Kita bisa mendapatkan hasil Yang sudah kita Rawat Kita pelihara itu Untuk Bisa Istilahnya Hasil itu Bisa Setidaknya Bisa disedekahkan lah Untuk Masyarakat juga Nah ternyata Mangrub kita ini Kita Tawarkan Keluar Keluar Daerah Atau keluar Area kita Ternyata disini Bibit kita Lumayan Jadi Unggulan bibit Jadi Banyak Saat ini juga Yang Minat Dengan bibit kita Memang Bibit ini Termasuk bibit Unggul ya Iya Oke Alhamdulillah Nah sekarang Tolong Diberikan Informasi Atau Apa yang menarik Dari kelompok ini Sekarang kelompok Sampean Kenapa kok Sampai hari ini Masih terus merawat Mangrub disini Dan di luar itu apa Usaha selain Kemudian cari-cari ikan Iya Jadi Kelompok Baret itu Kesehariannya Mereka itu Bekerja di Laut Sebagai nelayan Pencari ikan Dan disela-sela Kesibukan mereka Yang Istilahnya Tidak melaut Nah Mereka Manfaatkan Untuk Waktu itu Untuk Membikin Bibit mangrove lah Menyulam Dan lain sebagainya Jadi Untuk mereka Ternyata Ada Jiwa-jiwa konservasi Yang arahnya Ke depan Mereka Karena pelaut Dengan adanya Mangrub yang Kita tanam Kita jaga Kita lestarikan Mereka pun Merasakan Dampak positifnya Kayak gitu kan Jadi Dari Dulunya yang Mereka melaut Hasilnya Gak seberapa Sedangkan Sekarang sudah Mangrub dirawat Dengan baik Dijaga Dijaga Dilestarikan dengan Bagus itu Mereka Hasil nelayannya pun Tangkapannya itu Luar biasa Ada peningkatan Oke Dulu Beberapa tahun yang lalu Kan saya kesini Jembatan Atau Trek Untuk masuk itu Cukup panjang Itu Gimana Kondisinya Sekarang itu Dulu Kita membuat Trek Mangrub pengawasan Sebenarnya Waktu itu Nah Untuk mengawasi Mangrub dari dalam Dan Untuk menjaga Habitat burung Yang ada disitu Nah Dikarenakan Bahan Yang hanya Seadanya Dengan bambu Dan lain sebagainya Yang Kita sudah Buat Trek Sepanjang Kurang lebihnya Satu kilo Waktu itu Nah Dengan adanya Trek itu Ya Dengan adanya Trek itu Dan Kenapa Sekarang bisa rusak Bisa Dikarenakan Kemarin Adanya Covid-19 itu Jadi Yang biasanya Banyak pengunjung Kesini Yang bisa Membantu Berdonasi Untuk Membeli bahan Dan Dikarenakan Adanya Covid-19 itu Kita Harus Menutup Untuk Mengantisipasi Wabah Penyakit Jadi Dengan adanya itu Tidak terawat lagi Trek Sehingga Jadi Rusak Sampai sekarang Ya Kawula muda Beberapa tahun yang lalu Saya sempat Mampir Kesini Dan trek itu Memang masuk Dalam Memang kita bisa Berwisata Di dalam Hutan mangrove Dan Di ujungnya Itu ada Sebuah aula Itu dibuat Dari baum-baum Sekitarnya Berapa meter persegi Itu kira-kira Ada Kurang lebihnya 30 x 30 meter 30 x 30 Jadi hampir 100 meter persegi Itu Mengelilingi Di keling mangrove Dan kita bisa Berdiskusi disana Pertemuan dan segala macam Nah sayangnya Dengan mangrove Karena Ditutup Mau tidak mau Bahannya dari bambu Sehingga sudah rusak Dan Donasi dari masyarakat Yang masuk Itu berkurang Padahal Orang membuat Iklan perusahaan Sudah cukup banyak Disini ya Saya dengar itu Apa saja Iklan Dari perusahaan Mana aja Yang mas Masih ingat Kayaknya sudah Nggak ingat lagi Nggak ingat lagi Ada orang Memenikah Juga mengambil Foto-foto disini Iklan-iklan Jadi menarik Sebenarnya Jadi tempat usaha Dari perusahaan-perusahaan Itu Dari Tansi-tansi Itu Kalau mau Ada rapat Apa Itu Pasti Mereka pilih Pilih disini Disini Iya Menarik Oke Nah Apa harapan mas Mukron ini Dengan Mangrove ini Dan Sebelum Itu Kan Sampai saya dengar Menyewa Tambak ini Gimana bisa diceritain Jadi Selama Adanya COVID-19 Kegiatan Kelompok berkurang Selain hanya Membibit Mangrove Jadi kita Kita juga Memanfaatkan Lahan-lahan Tambak yang Terbengkalai Di sekitaran Lokasi Mangrove Itu dengan Cara kita Sewa Jadi Kelompok-kelompok Kita ini Anggota-anggota ini Bisa mengelola Tambak itu Dengan Cara Berbudidaya Kepiting Jadi Di Apa Diisi Dengan Bibit Kepiting Lalu Dengan Panen Kepiting Kepiting Itu Alhamdulillah Anggota Pok Masos Barat Itu Bisa Mendapatkan Tambahan Kesejahteraan Dari sini Oke Jadi sekali lagi Mungkin mas Muk Bisa menjelaskan Lokasi Posisi kita ini Gimana Kalau dari Insamuda Ingin juga Berkunjung ke sini Naik keretakah Atau naik pesawat Dan berapa jauh Dari Kota Banyuwangi Kalau Mau Menuju Ke sini Kalau ke sini Mau berkunjung Ke sini Kalau dari Kota Banyuwangi Perjalanan Sekitaran Satu setengah jam Satu setengah jam Jadi Untuk perjalanan Ke sini Bisa Pakai Roda empat Roda dua Juga bisa Jadi Lumayan mudah Di Apa ya Ditemukan Harapan dari Mas Muk Harapan kami Disini kami mungkin Kedepannya Inginnya Apa yang sama Yang butuhkan gitu Kira-kira Kegiatan kami ini Tetap berlanjut Dan tetap bisa Melestarikan alam Dan mungkin Karena disini Potensinya Cukup luar biasa Dan hanya Kami memang Butuh Butuh Pembiayaan Untuk Apa Untuk Pengeluaan Trek mangrove Yang terutama Selain untuk Pengawasan Habitat burungnya Mangrovenya Itu juga bisa Dijadikan Tempat Berwisata Baik Baik Insan muda Jadi Ini kembali Di pang-pangan Mangrove kita Di kunjungan Dari Kalau burung-burung itu Yang Dari Ribuan Kilometer pun Datang ke sini Tentu ini membuat Sesuatu yang Pertanyaan bagi kita Kembali Jadi sangat menarik Dan Dengan pandemi Ternyata Ini dampaknya Juga Tidak Membuat Mangrove Tidak maksimal lagi Yang dibutuhkan Dari Kelompok Pos Mas Baret Ini adalah Membuat Jalan trek Untuk mengelilingi Mangrove Dan itu Bukan hanya Untuk wisata Tapi juga Untuk pengawasan Dan di dalam Hutan mangrove ini Sebelum pandemi Didirikan itu Pos-pos untuk Memantau Burung Itu berapa meter Tingginya Ada Kurang lebihnya 8 meter 8 meter Jadi bisa melihat Ada beberapa Dan itu juga Sangat Keren lah Untuk Untuk melihat Dan ini juga Tempat wisata Yang menarik Berbeda ini Ini adalah Eduwisata Sehingga Pelajar-pelajar Ataupun ingin KKN menjadi Kuliah kerja nyata Menjadi kuliah kerja produktif Juga ini menjadi salah satunya Dan ini Mas Mukroni Yang tetap memimpin Dengan segala Kesederhanannya Tapi yang paling pokok adalah Kelompok ini sudah jadi Maka Di dalam Pemberdayaan Itu ada beberapa Perseratan Sarat pertama adalah Kejujuran Jadi saya yakin Mas Mukroni dengan tim ini Sudah Kejujurannya sudah terbukti Proven Sudah sekian tahun 5, 6, 7 tahun Mengelola ini Dan tetap konsisten Kedua Leadership Maka di samping saya Mas Mukroni ini Leadershipnya sudah terbukti Sampai herani Tidak pernah tergugat Oleh kelompoknya Dan setelah itu Yang paling pokok Tidak boleh dilupakan Adalah Membuat lembaganya Membuat organisasinya Organisasi ini Syukur-syukur Kemudian Dilegalkan Sehingga menjadi lebih Tertata ke depannya Jadi Kalau tidak dengan organisasi Maka Mas Mukroni selesai Maka selesai pula Tapi dengan organisasi Maka bisa dilanjutkan Oleh timnya yang lain Baik Mungkin ada pesan terakhir Dari Mas Mukroni Silahkan Jadi pesan saya Mungkin buat Teman-teman muda Yang ingin Mencoba Atau ingin Ikut Belajar Bareng Dengan kami Di Bagaimana Cara Mengkonservasi Hutan mangrove Bagaimana Cara Menanam Membibit Menanam Dan seterusnya Kami siap Untuk Bekerja sama Atau untuk Menggampingi Oke Alhamdulillah Mas Mukroni Baik Insan Muda Ini Bagian kita terakhir Maka jangan lupa Insan Muda Untuk Subscribe Channel Youtube DDTV Dan Juga follow Instagram Jadi Di Dompet Dua Fahor Baik Terima kasih Mas Mukroni Insan Muda Akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh